Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda, sahabat sekalian Berjumpa kembali dengan channel Ayah Sihab Di video kali ini Kembali Ayah Sihab Ya akan Menyampaikan sebuah informasi Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Ayah Bunda, sahabat sekalian Baik Ayah Bunda, sahabat sekalian Di video ini Ayah Sihab Akan melanjutkan kembali Video yang lalu yaitu tentang Mampaat daun katuk Ayah Bunda, sahabat sekalian Intro Pada video yang lalu Pernah Ayah Sihab Juga bahas ya Tentang tumbuhan katuk Dan manfaatnya Ini hanya Melipres saja Ayah Bunda, sahabat sekalian Supaya Lebih memahami Dan Lebih tahu tentang manfaat Pohon yang satu ini Ayah Bunda, sahabat sekalian Di video yang lalu Kita sudah membahas Tiga manfaat Dari daun katuk ini Ayah Bunda, sahabat sekalian Yang pertama adalah Daun katuk bisa Menurunkan kadar Gula darah Kemudian daun katuk juga bisa Mencegah obesitas Dan Yang ketiga adalah Daun katuk ini bisa Menyembuhkan luka Ya Bunda, sahabat sekalian Baik Ayah Bunda, sahabat sekalian Mempahat yang lain Dari daun katuk ini adalah Bisa mengatasi Peradangan Ya Daun katuk mengandung Jat anti radang Yang dapat mengurangi Peradangan Ayah Bunda, sahabat sekalian Peradangan Merupakan respons Alami tubuh Terhadap infeksi Atau cedera Dan akan membalik Dengan sendirinya Meski demikian Peradangan terkadang Bisa terjadi Dalam waktu lama Ya Seiring waktu Kondisi ini Dapat meningkatkan risiko Terjadinya masalah kesehatan Seperti Penyakit jantung Dan kanker Ayah Bunda, sahabat sekalian Mempahat yang lainnya adalah Daun katuk bisa meningkatkan Daya tahan tubuh Ayah Bunda, sahabat sekalian Daun katuk Mengandung Banyak vitamin C Vitamin A Dan Antioksidan Yang baik untuk Memperkuat Daya tahan tubuh Ya Tak hanya itu Beberapa riset juga Menunjukkan bahwa Extra daun katuk Memiliki sifat antibakteri Dan anti jamur Ayah Bunda, sahabat sekalian Daun katuk memang Menyimpan Beragam mempaat Yang baik Untuk kesehatan Tetapi Untuk dapat Memaksimalkan Mempaat ini Ayah Bunda Sebaiknya Berkonsultasi dengan Dokter Supaya Tidak salah Nosis Ayah Bunda, sahabat sekalian Ayah Bunda, sahabat sekalian Supaya Daun katuk menarik Untuk dikonsumsi Ya Di video yang lalu Kita sudah membahas Bahwa daun katuk Bisa dibuat Sayur katuk Ya Dan Selain Dibikin sayur Daun katuk juga Ternyata bisa dibikin Olahan yang lain Di antaranya adalah Dibuat Bakwan katuk Ayah Bunda, sahabat sekalian Kemudian Selain bakwan katuk juga Katuk juga bisa Bisa dibikin Risoles Ayah Bunda, sahabat sekalian Bisa dibuat Bisa dibuat Baik ayah bunda sahabat sekalian Cukup sekian dulu informasi dari ayah sihat Mengenai manfaat katuk dan cara penyajiannya Ayah bunda sahabat sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Dan benar-benar ayah bunda sahabat sekalian Bisa memanfaatkan tanaman yang satu ini Terima kasih telah menonton video ini Ayah sihat pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini